Dunia sepak bola Indonesia berbuka, saudara setelah legenda sepak bola sekaligus mantan penggawat tim NAS. Indonesia, Riki Akobe meninggal dunia. Riki Akobe meninggal pagi tadi setelah bermain sepak bola di kawasan Senayan, Jakarta. Video materi ini menunjukkan Riki Akobe yang sedang ditandu dari tengah lapangan setelah bermain sepak bola. Riki tiba-tiba kolaps dan tidak sedarkan diri di tengah lapangan. Diduga ia terkena serangan jantung saat bermain sepak bola pada ajang Profeo Medan Selection di lapangan A Senayan, Jakarta. Saat tak sedarkan diri, beberapa rekan Riki Akobe yang bermain sepak bola bersama mencoba memberi pertolongan pertama. Riki Akobe tetap tidak sedarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit. Namun nyawa Riki Akobe tidak terselamatkan. Jenazah Riki Akobe langsung dibawa ke rumah duka yang berada di kawasan Pondok Ranji, Bintaro, Tanggerang Selatan. Keluarga yang rekan sangat berduka dengan kepergian atau kepulangan Riki Akobe. Jenazah Riki Akobe akan disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka. Jenazah akan dimakamkan langsung pada sore ini di TPU Tanah Kusir. Pertandingan kedua, antara tim warna merah, Bang Riki Akobe punya tim, sama tim kita. Nah, kejadian itu baru main kira-kira 10 menit. Nah, kejadiannya setelah Bang Riki cetak gol. Setelah cetak gol, dia selebrasi. Tadinya kita kirain dia selebrasi. Ternyata dia tungkurap, langsung telungkup gini, loh kok nggak bangun. Kita langsung lari, ternyata matanya udah terbalik. Nah, untung cepat putar orang pertama. Kebetulan di tim kita ada dokter kan. Nah, udah. Kemudian ada satu teman kita, itu yang untuk penyelamatan pertama. Ya, kemudian ada yang mempapakai apa, dari mulut. Nah, kebetulan saya tiap main bola selalu bawa oksigen sama isosorbid. Ya, karena sering kejadian main bola begini. Akhirnya saya lari, ambil tas, nah, kita masukin oksigen dah. Sosok Riki Akobe sangat dikenal oleh pecinta sepak bola nasional di era 80 hingga 90-an. Ia menjadi salah satu pemain yang mampu membawa tim nasi Indonesia menangku medali emas di SEA Games 1987 di Manila, Filipina. Riki Akobe juga pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga Jepang saat direktur oleh klub asal Jepang, Masushita yang menjadi cikal bakal tim top Jepang, Gambau Saka. Kami punya kenangan yang sangat dalam. Pertama, kita tahu beliau itu adalah salah satu pahlawan pada saat Indonesia terakhir mendapatkan medali emas di Sikim, di Manila. Waktu itu Sikim Manila dan manajernya adalah Pak Manila juga gitu. Selalu itu melekat sekali. Memilih di antaranya salah satu anggotanya adalah Pak Riki Akobe. Dan saya anggap beliau itu melawan arus saat itu. Beliau banyak tekanan, ngapain bergabung dengan tim sembilan. Tapi ternyata beliau tetap bergabung dan banyak kontribusi pemikiran beliau yang akhirnya berujung pada pembinaan PSSI itu sendiri. Riki Akobe lahir di Medan Sumatera Utara 57 tahun yang lalu. Bermain di posisi penyerang, Riki terkenal dengan pemain yang memiliki gaya tersendiri. Semasa aktif, Riki Akobe bermain untuk tiga klub yaitu PSMS, Medan, Harseto, Solo hingga di klub Jepang Masusita, FC. Riki juga mencatatkan 31 penampilan bersama tim Nas Indonesia dengan torehan lima gol di tahun 1985 hingga 1990.